Yuk dukung dakwah Marhaban TV dengan meninfakan hartamu untuk dakwah dan pendidikan Islam Al-Qur'ana wa'amila bimafih an la yadilla fi dunya wa la yashqa fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an jadi mulai sekarang itu kita menjadikan perlombaan yang kompetisi itu adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bukan hanya sekedar hapalan saja karena kalau seandainya hapalan saja tanpa dipahami itu tidak menjamin seseorang itu dibahagia tidak menjamin hilangnya kesedihan, tidak menjamin tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala itu menjamin bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya makanya generasi salab kita terdahulu yang soleh itu tidak berani untuk melewati setelah mereka mempelajari 10 ayat tidak berani untuk melewati lagi sebelum mengamalkannya karena tidaklah Al-Qur'an itu diturunkan kecuali dalam rangka untuk ditadaburi dan diamalkan inna anjalnahu ilaika Al-Qur'an liyadda baru ayatih yang kami turunkan kepadamu Al-Qur'an liyadda baru ayatih agar mereka itu mentadaburi ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya dan tidak akan mungkin kalau hanya sekedar lewat saja dibaca mengamalkan makanya Rasulullah s.a.w. pernah dalam satu malam itu hanya satu ayat saja yang dibaca sambil nangis-nangis sampai subuh intu'adhibhum fa'innahum ibaduk wa'intagfirlahum fa'innaka antal azizul hakim intu'adhibhum jika engkau menyiksa mereka fa'innahum ibaduk sebenarnya mereka itu adalah hamba'mu wa'intagfirlahum fa'innaka antal azizul hakim jika engkau mengampuni mereka sebenarnya engkau itu al-aziz al-hakim maha gagah lagi waha bijaksana ini yang diulang-ulang oleh Nabi s.a.w. sampai subuh sudahkah kita mentadaburi Al-Quran sudahkah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita manakala kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan kita mengamalkan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kepadanya apa an la yadilla fi dunya wa la yashqaw fil akhira bahwasannya dia orang tersebut tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhira kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah fa'imma ya'tiyannakum minni hudak fa'manittaba'a hudaya fa'la yadillu wa la yashqaw dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku petunjuk dariku maka barang siapa yang mengikuti petunjukku Allah berjanji fa'la yadillu wa la yashqaw dia itu tidak akan tersesat dan dia itu tidak akan sengsara artinya dia akan mendapatkan petunjuk dan dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup Terima kasih telah menonton Terima kasih.